Halo guys, apa kabar? Semoga kalian selalu dan kalian baik ya Terima kasih sudah mengklik video ini Dan selamat datang di channel Snix Oke guys, di video kali ini aku pengen ngajak kalian Untuk mantau kondisi terkini Tanah apa, satanah apa ya guys ya And Jangan lupa untuk like, comment Dan subscribe channel ini ya guys Karena kalian akan dapetin update berita viral Mystery, history, criminal Dan juga video game Oke guys, nah sekarang kita ini Udah ada di stasiun Tanggerang ya guys ya Nah ini kayak gini Stasiun Tanggerang guys Nah itu keretanya udah Nungguin ya guys ya, udah ready disitu guys Jadi kita tinggal Naik aja, nunggu sampai Keretanya itu berangkat ya guys ya Nah ini Kita berangkatnya itu dari jam Sekitar 11 atau jam 12 siangan Gitu deh ya Nah itu Masinisnya keluar guys Nah ini kita naik gerbong Khusus wanita ya guys Dan kereta ini menuju ke stasiun Duri Lalu dari stasiun Duri ini Ke Tanah Abang Jadi stasiun Duri itu jadi kayak Stasiun Transitnya gitu Gak bisa langsung dari Tanggerang Langsung ke Tanah Abang gitu Gak bisa Kayak gini lah guys Pemenangannya Nah ini Apa ya Sikon Di dalam Kereta ya Ini Ini mamanya temen aku Nah ini kita berhenti di Stasiun Polis ya guys Oh bye Ya emang Kalau di dalam kereta ini Cukup berisik ya Sarsak 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 di sini Sarsak di sini Ya Biara biara Bapak di moment Bakau Biara Bapak 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 Beberapa saat Kemudian A few moments later Oke guys Yeay Akhirnya udah sampai juga Di stasiun Tanah Abang Lalu kalian keluar dari stasiun Duri kita tuh harus ngelewatin pasar ini pasarnya panjang banget menurut aku guys ini tuh kayak semacam kayak pasar open pasar disini juga harganya relatif murah dan juga masih bisa nawar jadi buat kalian yang jago nawar kalian bakalan dapat harga murah disini nah lalu kita bakal diarahin ke jembatan penyebrangan ini guys nyaman banget guys belanja disini guys karena adem ini jadi kayak gak kayak pasar sih tapi kayak lebih seperti mall gitu nah kayak gini lah guys suasana dalam tanah abang guys banyak banget yang jual-jual gamis disini nah ini udah lama banget emang udah berpuluh-puluh tahun lalu pasar tanah abang itu jadi kayak pusatnya gitu dan juga jadi favorit belanja orang-orang jadi orang-orang yang ngejualan juga dia ngambil barangnya tuh dari tanah abang guys nah ini banyak baju-baju anak kecil juju-juju ya buat jujur kayak gitu buat main tuh bagus banget luji nah ini yang jualin abaya harganya walaupun kayak mall gini tapi ini masih relatif murah guys dan masih bisa dinego ya jadi kamu harus pinter-pinter harus berani naik gua gitu ya nah ini udah udah mulai rame guys dan umumnya tuh orang ngebeli atau belanja di tanah abang itu udah mau belanja disana ya oh guys gampang banget ya guys tuh kayak banyakan disini didominasi sama brokot-brokot ya di brokot-brokotnya juga cakep-cakep banget tuh warnanya ini kayak ada kain full up sih iya ini buat yang gamis-gamis wakti-wakti ya kan nah disini juga ada yang jualin pernek-pernek guys banyak banget disini nah ini ya again gamis-gamis banyak banget pokoknya disini yang jualan gamis tuh ya gamis-gamisnya guys ini juga gamis lagi ini pokoknya sih emangnya yang kawasan sini tuh eee didominasi sama pakaian perempuan ya belas lagi ada cuman pokoknya gak di sini pokoknya rame banget disini guys ya anggu ya orang pasti banyak yang pada jalan-jalan tuh sebelah sini juga sama ini ada setelan-setelan gitu ini lebih kayak ke casual ya juga sama buket-buket juga ada kayak gini guys cepet-cepet warnanya soft-soft ya bisa banyak gitu sih harganya tuh udah ada kayaknya tempel-tempel di situ sih nah disini juga ada yang jual pernek-pernek kalian bisa beli disini banyak pernek-pernek ya unik-unik kelihatannya sih nah ini ada yang jualan kurma guys ternyata disini ada yang jualan kurma sama kayak cemilan-cemilan gitu ya permen-permen udah juga jual jada juga guys rame banget ya jadi banyak banget yang jualin gamis rame banget guys adem banget adem banget adem banget coba sini boleh sini yang mana yang umum berapa kak yang umum atas bawah 160 kak ini eh eh 190 sih ya oh iya sekarang juga banyak pendagangnya yang beralih jualan di marketplace jadi kalo kalian nyari gitu ini permisi ibu nah disini juga ada juga nih ini kayak lebih camping banyak ga misalkan ga boleh eh kecil ini kemana turun bisa turun bisa lupa lupa mau ke bawah ada nah ini aduh ada ini pokoknya gamis semua itu warna hijaunya cakep itu juga cakep tuh itu juga cakep, suka gak? umur kan? yang cp60 warnanya, waduh, ini apa sih namanya pink, apa ya namanya kalau ungu-ungu ya paling ini sih lumayan kelihatan kayaknya oh kayak gitu cuy ini ungunya begini gak ada ungu gelap lagi ya? belum terbenam matahari tapi ungunya kurang apa mau Marlon? lu ada gak sedia gaun nikahnya merah? putih ungu ungu lu donker sini lu lihat pas kesini tuh jadinya kayak bingung sendiri sih mau yang mana karena emang move place to place gitu kan tapi asli sih memang bajunya bagus-bagus kok guys dan masih relatif murah ketimbang kalian beli pangerang langsung apalagi beli di Moa guys oke guys, jadi sebenernya tuh ada banyak lagi yang harusnya aku share ke kalian cuman karena baterainya low bed guys jadi udah gak bisa ngerekam oke guys, jadi ini sekian video yang aku bikin tentang kondisi tergini pasar tanah abang guys jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya guys karena kalian akan dapetin update berita viral misteri, histori, kriminal, dan juga video game see you on the next video bye-bye